Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia, bahkan kerajaan ini kerajaan Hindu-Buddha pertama yang ada di Indonesia. Kutai tidak terletak di dalam jarur perdagangan internasional di Nusantara, tapi kerajaan ini telah memiliki hubungan dagang dengan negeri India. Melalui hubungan tersebut, pengaruh Hindu-Buddha itu mulai tersebar. Salah satu yang menjadi bukti bahwa kerajaan Kutai telah mengalami hubungan dengan India itu ditemukannya Yupa. Yupa atau semacam batu yang bertuliskan bahasa Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa Hindu asli yang menggunakan Aksara Falawa. Aksara tersebut telah digunakan di tanah ini dari sekitar 400 masing. Nah, melalui temuan itu, sejarawan dapat menyimpulkan bahwa kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Letak kerajaan Kutai diperkirakan berada di daerah Morakaman di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Limur. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Lokasi pertemuan antara sungai Mahakam dengan anak sungainya diperkirakan adalah letak Morakaman di Masa Alamu. Kerajaan Kutai ini didirikan oleh seseorang yang bernama Kudungga, yang selanjutnya diturunkan ke Raja Asmawarman, selanjutnya diturunkan ke Raja Mulawarman. Nah, ketiga Raja tersebut merupakan Raja yang paling tersohor, terutama Mulawarman, karena berhasil membawa kerajaan ini kemasannya. Bahkan beberapa sejarawan menganggap bahwa Mulawarman ini adalah pendiri Kerajaan Kutai, karena berhasil membawakan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi di kerajaan ini. Masa Kejayaan Kerajaan Kutai Pada masa kekuasaan Raja Mulawarman, Kutai mengalami zaman kemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kejayaan ini dapat dilihat dari aktivitas ekonominya. Dalam satu proses hidup, yang ditemukan dikatakan bahwa Raja Mulawarman telah melakukan upacara selamatan emas yang sangat banyak. Tidak hanya itu, bahkan diperkirakan kerajaan ini telah menjalin hubungan dagang internasional yang cukup besar. Hal tersebut membuat kerajaan Kutai semakin ramai dan makmur. Dari ekonominya, kejayaan ini juga tampak dari adanya golongan terdidik. Golongan ini terdiri dari Ksatria dan Brahmana, yang kemungkinan besar telah berlayar ke India atau pusat-pusat penyebaran agama Hindu lainnya di Asia Tenggara. Masyarakat golongan tersebut mendapatkan kedudukan terhormat Kutai. Hidupan kerajaan Kutai, salah satu faktor yang memajukan kerajaan Kutai adalah lokasi geografisnya yang strategis meskipun tidak terletak di jalur perdagangan internasional. Kerajaan Kutai ini terletak pada lokasi geografis yang mudah diakses melalui jalur maritim dan memiliki lahan yang subur karena terletak di sungai Mahakam. Hidupan sosial dari kerajaan Kutai ini terdiri dari golongan masyarakat yang mampu menguasai bahasa Sanskerta dan menggunakan aksara palawa dalam untuk penulisan. Namun golongan yang mampu menguasai dua hal tersebut biasanya dari para Brahmana dan Ksatria yang terdiri dari kerabat-kerabat kerajaan. Dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa kerajaan Kutai ini menggunakan sistem sosial berdasarkan kasta sebagai penggolongan masyarakatnya. Masyarakat Kutai sendiri diketahui menjunjung tinggi kepercayaan asli leluhurnya yang diberdasarkan agama Hindu-Shiwa dan para Brahmana. Ini ada kehidupan politik. Dalam sejarah, kerajaan Kutai Mula Warman merupakan raja yang paling disegani karena sosoknya yang sangat murah hati dan bijaksana. Bahkan kudungga yang diketahui sebagai leluhurnya bisa dikatakanlah bukan seorang raja karena dianggap terlalu banyak menggunakan konsep kerajaan yang terbatas hanya pada keluarganya saja. Berbeda dengan Mula Warman. Kalau Mula Warman ini mampu menciptakan stabilitas politik dengan cara melibatkan golongan lainnya ke dalam kerajaan. Bukti dari kemampuan pemerintahan Mula Warman ini tertulis dalam salah satu yupa yaitu menyebutkan Mula Warman adalah raja yang paling berkuasa, kuat, dan bijaksana. Selanjutnya ada kehidupan ekonominya. Berkat letaknya yang berada di pinggiran sungai Mahakam, aktivitas utama dari kerajaan Kutai ini adalah kegiatan pertanian. Dan mata pecah harian lainnya dari kerajaan Kutai ini bisa juga bertenak sapi dan melakukan perdagangan internasional. Dalam salah satu yupa, peninggalan kerajaan Kutai disebutkan bahwa Mula Warman sempat memberikan hadiah 20 ribu ekor sapi kepada para brahmanam. Dengan demikian, pada abad kelima, kerajaan Kutai memiliki peternakan yang sangat maju. Peninggalan kerajaan Kutai itu ada apa aja sih? Peninggalan kerajaan Kutai ini paling penting itu ada tujuh buah prasasti yupa yang disi tulisan dengan aksara palawa dan dengan bahasa sains kerta. Yupa itu adalah tiang batu dengan ukuran sekitar 1 meter yang ditanam di atas tanah. Pada permukaan tiang batu tersebut, terbukti prasasti kerajaan Kutai yang dianggap sebagai sumber tulisan tertua di Indonesia. Yupa sendiri ini memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama sebagai prasasti, yang kedua tiang pengikat hewan dalam acara keagamaan, dan yang terakhir lambang kebesaran aja. Tuhnya kerajaan Kutai. Kondisi kerajaan Kutai setelah masa pemerintahan Mula Warman tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas. Kerajaan Kutai Marta Dipura kemudian untu setelah berhasil ditaklukan oleh kesultanan Kutai yang memeluk agama Islam. Pada tahun 1635, Maharaja Dharma Setia yang merupakan pemimpin terakhir kerajaan Kutai tewas di tangan pangeran Sinum Panji Mendapat dari kesultanan Kutai. Setelah penaklukan tersebut, wilayah kekuasaan kerajaan Kutai berada di bawah kendala kesultanan Kutai. Termasuk istilah raja dan pangeran itu berganti menjadi sultan. Terima kasih telah menonton!